Siapa yang membaca bismillah, bismillah, maka syaiton yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaiton besar, itu tidak benar semua. Masalah pintu takut. Takut. Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap? Ada tengkorak. Remang-remang. Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai sama dia. Tapi kalau tidak takut, tidak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidannya benar tidak bisa dihipnotis. Syaitannya tidak berani. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditinggalkan oleh syaiton. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sini lah, kenantum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, disitu ada orang bunuh diri. Gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya enggak? Jawab jujur ya. Kenapa enggak mau? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gun tayangan. Baik. Simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya enggak? Sama juga. Masya Allah cuma tiga orang yang jawab. Yang lain berani semuanya. Enggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gun tayangan. Teman-teman sekalian. Ambil dari saya malam ini. Dengan izin Allah. Ini ilmu dari wahyu. Bukan dari saya. Tidak ada ruh gun tayangan. Enggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka, pocongnya keluar. Tidak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah. Bisa beginilah. Macam-macam. Dusta. Dusta. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Dari mana dalilnya? Enggak ada ruh gun tayangan. Baik. Dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan. Kata Nabi SAW. Kalau seseorang mu'min meninggal dunia. Siapa orang mu'min teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah. Muslim. Alhamdulillah. Salat lima waktu. Zakat. Puasa Ramadan. Haji. Sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan. Yakin Allah ada. Yakin malaikat ada mencatat. Yakin diturunkan dalam Al-Quran. Yakin ada rasul yang mengajarkan Nabi SAW. Ada diterima pahalanya hari kiamat. Maka itu namanya mu'min. Ditambah dengan mengimani qadok dan qadr. Kalau ada orang sholat. Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Hari kiamat saya terima enggak? Ini masih muslim. Belum mu'min. Masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mu'min. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada islam, ada iman, ada ihsan. Gitu kan? Ini level-levelnya. Nah kata Nabi SAW, kalau orang mu'min menggabungkan antara rukun islam sama rukun iman. Sholat yakin Allah ada. Sholat begini. Dan seterusnya. Maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng yang saya ceritakan. Ini hadis Nabi. Berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar. Ini wahyu. Malaikat datang di kiri kanannya malaikat rahma yang membawa kain kafan dari surga yang satu malaikat mau diubun-ubun kepalanya. Sambil berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innya irji'ila rabbiki radiyata mordiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahma, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus suju rapi selangit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, Ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insyaAllah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahma mengatakan ini, Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulai di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh, lalu kemudian terdengar suara lain-lain ketujuh. Allah Az-Zojal berkata, catatkan hamba kuno termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia. Di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan, jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru tiga langkah mereka jalan, dia masih bisa. Ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukan dia, lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allah akan tetapkan jawaban yisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini, lalu ditanya, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa. Dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat, kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir. Atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah, dia akan menjawab Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab-jawaban itu, teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja, kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau gak jadi masuk sini. Ditutup. Supaya dia tahu nih, kalau dia bersalahkan masuk situ, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas. Luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdua mengatakan, Ya Allah, cepatkan waktu. Karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, sangking sempurnanya kata zinazah ini. Ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, dia berdua. Maka dia berkata, Dia berkata, Saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, Allahu'alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah SWT, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, Kalau orang fasik, Siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat ma'asiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, Orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab di kiri kanannya, Satu malaikat maut dibunuh-bunuh kepadanya yang berkata, Hai jiwa yang busuk, Keluar kepada kemurkahan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, Tidak berani keluar, Lalu malaikat maut menariknya dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, Dirinitkan di pohon berduri, Lalu ditarik dengan keras, Sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar. Belum sesaat keluar, Ditangkap oleh malaikat azab, Dimungkus dengan kengkapan dari neraka, Dibawa. Baru langit pertama gak dibukain pintu oleh mara malaikat. Lalu malaikat langit berkata, Siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, Karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wanaudzubillah. Lalu malaikat azab membawa, Ngatakan ini ruhnya Fulan bin Fulan. Orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, Catatkan hamba kuni termasuk penghuni, Neraka. Kembalikan diri dunia, Di sana saya ciptakan, Di sana pula saya akan bangkitkan. Dia antar lah ruhnya bersamaan, Pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan tiga langkah. Orang-orang mengantarnya lewat, Malaikat datang mendudukan dia, Mengatakan siapa Tuhanmu, Siapa Nabi mu, Apa kitab mu. Walaupun Muslim. Rekam baik-baik ini. Lahir dalam keadaan Islam, Sesekali sholat. Fasih. Masih banyak masyarakat tidak tobat sebelum meninggal. Sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir. Ah, ah, Inna ma'akulu kamakana yakulun nas. Saya gak tahu, Saya gak tahu, Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Gak bisa jauh. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, Dayang-dayang, Permadani, Istana, Pemandangan yang luar biasa. Gitu kan. Maka dia kagum, Kata malaikat, Lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, Tapi kau tidak mau. Ditutup. Dibuka pintu neraka, Orang dipotong, Teriak-teriak, Kesakitan. Lalu dia ketakutan. Kata malaikat ini, Tempat kau selamanya kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, Ya Allah, Jangan kau cepatkan waktu, Karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka ku. Lalu datang di sebelahnya, Orang yang buruk tampangnya, Bau badannya gak enak. Lalu sangking buruknya, Kata jenazah ini, Kata ruh ini, Siapa kamu ini pergi dari saya, Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, Tidak. Saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal, Mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu'alam bagaimana? Yang membawa sebuah besi, Yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu, Mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin, Milyaran, Seluruh manusia, Milyaran, Balik saja mereka tidak mampu. Ini sangking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ketubuh orang ini, Hancur. Diutukan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan, Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya, Merengut tubuhnya, Menjimpi tubuhnya sampai seperti ini turang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya. Dipukul sambil dirembukkan. Dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, Dalil ini, Sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, Teman-teman sekalian, Dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Tidak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi? Disiksa. Tidak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Tidak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama, Orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga, Kalau dia muslim, maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Tidak ada ceritanya itu mereka keluar lagi ganggu orang. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah, ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Tidak ada. Takut semua syaitannya. Baik, kita itu berkata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana, Kalau saya beli rumah, Saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, Pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu. Atau anda yang bermasalah? Harus dirukyah. Dibacain ayat. Ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal. Mungkin pernah ini. Mungkin pernah bersemedi. Apalah macam-macam yang hurafat ini. Maka dia harus dirukyah. Jadi harus dia ubatin. Baik. Begini contohnya. Kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri. Ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya. Tapi saya gak peduli. Memang dia musuh kita. A'udzubillahimna syaitan rajim. Allah hancurin mereka. Yang jelas teman-teman sekarang, Kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri. Misal pagarnya 10 meter. Begitu kita jalan 1 meter pertama, Semua syaitan itu gerumunin kita. Tuh yang bunuh diri itu perempuan. Matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, Manusia yang takut, Maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, Dia lihat betul nanti perempuan itu. Karena dia takut. Jadi dia bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat. Yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah gak takut tanya. Kau lihat gak? Dia bilang gak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, Dia lihat nenek-nenek temannya. Pemainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Gak ada cerita. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan, Karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus rukia. Obat. Ada metode pengobatan. Tentu bisa lihat di Youtube. Ada cerama saya. Rukia Syariah. Nama saya dikitik. Insya Allah ada tetacara yang sudah saya ajarkan. Caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas, Itu semua permainan syaitan. Teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, Pintu pertama untuk takut kepada Allah SWT. Artinya, Semua selain Allah dalam makhluk, Jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia, Itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari. Siapa yang membaca, Bismillah. Bismillah. Maka syaitan yang ada di sekitarnya, Menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar, Itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, Siapa yang mau masuk ke rumahnya, Lalu dia baca, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, Tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja, Sudah jadi benteng. Tidak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, Dia baca bismillah, Maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, Tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Tidak bisa. Dan syaitan tidak bisa membuka, Dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus. Tembus tembok, Tembus pintu dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, Syaitan tidak bisa membuka kembali pintu ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkan lampu kalian, Tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, Pernah ada seorang sahabat membawa tikus, Ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, Lalu sahabatnya tidak bunuh, Dipegang sama dia, Dibawa ke masjid. Dia bilang, Ya Rasulullah, Ini tadi, Saya tangkap di rumah saya, Saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW. Jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, Kebetulan Nabi SAW punya tikar, Yang dipakai sholat, Di sebelahnya ada lilin kecil, Minyak dengan api. Lalu tikus ini, Sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, Lepas, Menyentuh, Lilin Nabi SAW, Lalu tumpah, Minyaknya di sejadak, Di tikarnya Nabi, Terbakar. Kata Nabi SAW, Sesungguhnya hewan ini, Fasikah, Fwaisikah, Buruk, Boleh dibunuh, Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini, Untuk membakar rumah-rumah kalian, Tapi mereka tidak bisa membakar langsung, Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat, Dan seterusnya, Seperti misalnya, Syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, Tapi untuk dia langsung tidak ada cerita, Itu semua tidak benar teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.